Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Orang ini kemungkinan leluhur Hou Yun dari lembah api terbakar. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit kubur saat dia melirik pria tua berambut merah itu. Melalui inderanya, dia bisa mengatakan bahwa itu kekuatan orang tua ini telah mencapai tingkat 1 bintang Dou Seng. Selain itu, orang ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang 1 tingkat menengah, Dou Seng. The Burning Flame Valley berada di level 3 lembah setelah bertahun-tahun meskipun memiliki Dou Seng asli. Dengan kekuatan yang dimiliki, itu jelas bahwa itu-itu sebanding dengan Sekte Langit Mendalam Tua atau Sekte Bunga. Namun, sudah jelas bahwa itu mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Old Yao, tidak disangka bahwa itu kamu, seorang lelaki tua, masih hidup. Leluhur Hou Yun dengan keras tertawa di langit. Dia memimpin Tang Zhen dan Tang Hou Er saat mereka perlahan turun. Selanjutnya, dia melihat Yao Lao dan tertawa keras. Orang tua, kamu sebenarnya telah mencapai kelas Dou Seng. Yao Lao tertawa. Dari kelihatannya, sudah jelas bahwa itu dia berkenalan dengan leluhur Hou Yun. C. Leluhur ini hampir mati saat menerobos ke kelas Dou Seng. Aku benar-benar orang dengan kehidupan yang mengerikan dibandingkan dengan anak di belakangmu itu. Leluhur Hun Yun meringkuk bibirnya. Matanya mengayun ke Xiaoyan saat dia berbicara. Junior ini, Xiaoyan, menyambut leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan tangannya saat menyambut para tamu. Kamu adalah Xiaoyan itu. Sungguh orang yang luar biasa. Kamu sangat cocok untuk mataku Hou Er. Leluhur Hou Yun mengamati Xiaoyan sebelum menganggup puas. Kamu. Wajah Tang Hou Er memerah setelah dia mendengar leluhurnya, Hou Yun, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya karena kebutuhan untuk memberikan wajah pria tua ini. Matanya menatap tajam ke punggungnya. Xiaoyan sedikit malu dengan kata-kata leluhur Hou Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, tetapi dia tidak mengeluarkan jawaban. Pesta dari Piltower juga tiba. Jantung Xiaoyan tiba-tiba bergerak setelah merasa sedikit tidak berdaya karena kata-kata leluhur Hou Yun. Matanya meluncur ke pintu masuk alam bintang ketika ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Angka-angka ini adalah kelompok Veselder dan Suan Kong Zi. Hah, setan Tualin. Bahkan kamu, seorang lelaki tua, datang ke sini. Kejutan langsung terlintas di wajah leluhur Hou Yun ketika dia melihat Elder pertama dari Menara Pil muncul. Mengapa? Setan Tua Hou Yun, jangan bilang hanya kamu yang boleh datang. Veselder tertawa samar setelah mendengar pertanyaan ini. Haha, karena semua orang hadir, silakan lanjutkan ke aula untuk mendiskusikan aliansi. Yao Lao berbicara dengan senyum setelah melihat bahwa itu semua orang telah tiba. Dia berbalik dan terbang ke pavilion utama Falling Star Pavilion. Semua orang di belakangnya mengikuti. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di aula besar di dalam pavilion utama. Mereka mengobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Semua orang, terima kasih telah memberi kami wajah dengan tiba secara pribadi di pavilion Falling Star kami. Semua orang harus menyadari masalah hari ini. Mata Yao Lao menyapu balai rung besar. Suaranya tenang ketika dia perlahan berkata, Aku yakin semua orang menyadari tindakan Hall of Souls. The Pill Tower telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis mati oleh tangan Hall of Souls. Perambahan skysack yang mendalam pada sekte bunga selama bertahun-tahun ini memiliki bayangan aula jiwa di belakangnya. Saat itu, leluhur Houyun membentuk permusuhan dengan Hall of Souls, tetapi hanya berakhir menahan mereka karena dia takut dengan kekuatan aula souls. Petik 1 Yao Lao sangat menyadari dendam yang ketiga vaksi ini telah terbentuk dengan Hall of Souls. Bahkan Xiaoyan belum mendengar tentang beberapa dendam lama. Beberapa waktu sebelumnya, sekte langit mendalam mengumpulkan beberapa vaksi dan mendirikan aliansi sungai mendalam untuk menghancurkan pavilion musim gugurku. Bayangan dari Hall of Souls juga hadir di sana. Selain itu, baik Xiaoyan dan aku berada di odd lengkap dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, aliansi ini adalah karena kita semua memiliki musuh bersama. Petik 1 Semua orang yang hadir menganggup tanpa menyadarinya ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Mereka semua setuju dengan Yao Lao. Aliansi ini akan berfungsi. Tapi aku tidak berpikir itu mengganggu tedia urusan internal vaksi lain harus terjadi setelah bergabung dengan aliansi, kan? Leluhur Hou Yun memutar dua bola api yang dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya. Aliansi akan terbentuk dengan persyaratan yang sama. Setiap pihak sama. Tentu saja, tidak seorang pun akan memiliki wewenang untuk ikut campur dalam urusan vaksi lain. Yao Lao menjawab dengan serius. Ekspresi semua orang rileks setelah mendengar kata-katanya. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari aliansi adalah terjadinya insiden semacam itu. Tidak hanya mereka gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu. Mereka akan berakhir menjadi jauh sebagai hasilnya. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan pembatasan yang terlalu keras, tetapi salah satu dari batasan itu adalah bahwa itu beberapa vaksi kami akan menyerang dan membela bersama. Semua orang akan memperkuat pihak manapun dalam masalah. Tidak seorang pun dari kita akan mampu melawan Hall of Souls dengan kekuatan pribadi kita. Oleh karena itu, kita harus membentuk aliansi. Xiao Yan dengan jelas mengerti apa yang semua orang pikirkan setelah mengamati ekspresi mereka. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Aliansi ini dapat berfungsi. Tetua pertama dari menara pil kecil perlahan mengangguk saat dia berbicara. Karena ini adalah aliansi, harus ada kepala aliansi. Jika tidak, tidak mungkin bagi setiap orang untuk mengambil keputusan bersama. Siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai kepala aliansi? Wanita cantik dalam pakaian istana hijau bernama Periking dari Sekte Bunga bertanya dengan suara lemah. Aula besar itu hening setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini sedikit sensitif dan penting. Karena aliansi yang disarankan oleh aku, meminta aku untuk memilih kepala aliansi hanya akan menyebabkan beberapa gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga pihak kamu harus memilih kepala aliansi. Kami akan setuju selama itu orang yang cocok. Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga partai lainnya sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao meninggalkan pikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Periking. Wajahnya mengungkapkan permintaan maaf. Bukanlah niatnya untuk membuat Yao Lao mengklarifikasi apapun. Haha, semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, tiga partai lainnya akan menempati tiga posisi wakil kepala aliansi. Jika pendapat dari tiga wakil kepala aliansi ini bulat, mereka dapat membalikkan keputusan kepala aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kepala aliansi yang mengeluarkan perintah secara paksa. Xiao Yan tertawa. Posisi ketua harus orang dengan kekuatan dan reputasi besar yang dihormati semua orang. Aku tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hou Yun mungkin kuat, tetapi emosinya sedikit terlalu panas. Dia pasti akan impulsif. Oleh karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Ferry King ragu sejenak sebelum berbicara pelan. Leluhur Hou Yun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya. Tapi dia tidak keberatan. Hal yang paling dibencinya adalah peran manajemen. Jika dia tidak membenci mereka, dia tidak akan memaksa Burning Flame Valley untuk dikelola oleh orang lain sejak lama. Oleh karena itu, dua orang yang paling cocok adalah Tuan Tualin dari Piltower dan Yao Chen, keduanya sangat kuat dan juga memiliki reputasi besar dan kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di dalam Central Plains. Oleh karena itu, kita harus memilih posisi kepala aliansi dari dua orang ini. Ferry King melanjutkan. Elder pertama dari Smallville Tower tercengang setelah mendengar dia sedang berlari. Dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan sensor, lembut, dia berkata, Aku sudah terlalu tua. Darah aku sudah sangat dingin. Akan baik-baik saja jika aliansi ini hanya diperlukan untuk tetap pada daerah tertentu. Tetapi aliansi ini jelas membutuhkan keaktifan. Jika orang tua aku akhirnya menjadi kepala aliansi, aku mungkin akan berakhir membuatnya tidak bernyawa. Yao Chen harus mengambil posisi ketua aliansi ini. Petik 1 Peri King tersenyum. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao saat dia berkata, Karena ini kasusnya. Kamu tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab ini. Petik 1 Yao Lao tersenyum pahit setelah mendengar keputusan ini. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak memasang perlawanan apapun saat dia berkata, Karena semua orang mempercayai aku, aku akan sementara mengambil alih posisi ketua aliansi ini. Aku akan menyerahkannya jika seseorang lebih cocok muncul. Xiao Yang tersenyum setelah mendengar bahwa itu posisi kepala aliansi masih berakhir di tangan Yao Lao. Dia dengan lembut berkata, Karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Aliansi akhirnya harus memiliki nama. Hanya dengan begitu semua orang akan merasa memiliki. Menurut kamu, nama apa yang cocok untuk andas aliansi? Petik 1 Jika ingin memilih nama, seseorang harus memilih yang agung dan kuat. Nama kecil-kecil hanya akan berakhir sebagai lelucon. Leluhur Hou Yun sepertinya tertarik untuk memilih nama. Dia segera berkata, Mengapa kita tidak menyebutnya ultimate right test hall? Sudut mulut Xiao Yan berkedut mendengar nama ini. Nama ini. Batuk, lawan kami akan menjadi hall of souls. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus mengungguli mereka dan menggunakan surga sebagai sebuah rumah. Sebut saja surga mansion, elder pertama dengan kering terbatuk. Dia merenung sejenak sebelum memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai mansion, heaven mansion ini dapat berfungsi. Xiao Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Namun, langit adalah surga. Mari kita sederhanakan ini. Kami akan memanggil aliansi kami, sky mansion. Apa yang kamu katakan? Sky mansion, menggunakan langit sebagai sebuah rumah, ini memang megah. Leluhur Hou Yun membelai jenggotnya. Dia merasa bahwa itu nama ini tampak sedikit lebih baik daripada ultimate right test hall. Haha, nama itu juga akan berfungsi. Elder pertama menganggup dan tertawa. Yao Lao tersenyum ketika mendengar bahwa itu semua orang setuju. Karena tidak ada yang menyuarakan keberatan, aliansi kami akan disebut, sky mansion. Menggunakan langit sebagai mansion pasti lebih sombong daripada hall of souls. Aliansi telah terbentuk. Selanjutnya, mari minum untuk menghormati, aliansi sky mansion, yang baru terbentuk. Xiao Yan mengangkat Winnetchup di atas meja, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah gelap dan dingin sebelum dia bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan. Matanya yang berbahaya tertembak ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam tebal merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acu tak acu dan tanpa emosi bergema di aula. Sky mansion. Mungkin terdengar sedikit mendominasi, tetapi kepala balai ini benar-benar ingin tahu apakah kamu semua akan memiliki kehidupan untuk menikmatinya.